Orang-orang itu benar. Aku tahu kabar yang tersebar, tapi Omasu selalu terlihat tidak tersentuh. Ya, sampai saat ini. Sekarang tidak ada lagi kota dari kerajaan bumi yang paling kuat. Ini mengerikan. Kita harus teruskan perjalanan. Tidak. Kita ke sana. Eng, berhenti. Kita tidak tahu apa di sana masih... Apa? Masih apa? Ada... Aku tahu kau dekat dengan bumi, tapi masih ada orang lain yang bisa mengajarimu pengendalian bumi. Ini bukan tentang mencari guru, tapi ini tentang mencari temanku. Jalan rahasia. Kenapa kita tidak menggunakannya saat itu? Apa itu menjawab pertanyaanmu? Tidak seburuk yang aku kira. Mereka tidak mau lepas. Berhentilah membuat keributan. Itu kan cuma pensipus. Apa yang kalian lakukan malam-malam begini? Maaf. Kami baru saja mau pulang. Tunggu dulu. Apa yang terjadi dengannya? Dia sedang sakit parah. Jangan. Ini sangat menular. Aduh, aku merasa buruk sekali. Juga mematikan. Tunggu dulu. Aku pernah mendengar cacar air. Apakah ini penyakit seperti itu? Sebaiknya kita pergi. Ayo. Ayo, ayo. Terima kasih, teman kecil. Temukan bumi dan kita keluar dari sini. Di mana mereka menahannya? Di tempat dia tidak bisa mengendalikan bumi. Di tempat yang terbuat dari besi. Maaf, Bu. Tidak ada yang bisa melebihi kebencianku pada tempat ini. May, ayahmu gubernur di sini. Kita adalah bangsawan di kota ini. Nikmatilah dan berbahagialah. Sasaran sudah menekat. Kita siap-siap. Kukira hidupku sudah membosankan saat di negara api. Tapi tempat ini ternyata lebih menyebalkan lagi. Tidak ada yang menarik. Itu pemberontak! Kukira hidupu. Kukira hidupu. Terima kasih telah menonton! 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 Menjadi yang dihormati itu bagus! Tapi sejujurnya dihargai saja sudah cukup! Dan aku menghargai mereka membuatkan makanan yang enak! Eh, lihat! Aku tidak pernah melihat diriku seperti itu! Terima kasih telah menonton! 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 Saya들을 menonton! Atauינ Edward White Ternak di leaving K Wahrs Tidak Nick team 정긍 Lukas Kudamu KUDA-KUDAMU Nah, sekarang serang lawanmu dengan tijumu Jadi, apa kau bersedia mengikuti pelajaran selanjutnya? Jika kau membayar setahun penuh, aku akan naikkan sabukmu ke tingkat selanjutnya Eh, bukan dia orangnya Kurasa mereka mendapatkan sabuk itu dari Earth Rumble 6 Dia harus melawan pengendali bumi terbaik di dunia untuk berusaha jadi juara Permisi, sebenarnya di mana tempat turnamen pengendalian bumi? Di pulau ini tahu, tapi itu bukan urusanmu Ya, aku ingat yang satu itu Biar aku yang urus Hei, pria kuat, tunggu Apa yang kupikirkan tadi? Aku kan tidak butuh tas baru Kenapa kalian biarkan aku membelinya? Kau siap mencari guru pengendali bumi? Karena kita akan pergi ke Earth Rumble 6 Bagaimana kau bisa diberitahu? Seorang gadis punya cara sendiri Hei, kita duduk di sini saja Tapi kenapa tidak ada yang duduk? Aku rasa itu sebabnya Selamat datang di Earth Rumble 6 Aku pemandu kalian Sintu Ini pasti tentang sekelompok pria yang saling melempar batu, kan? Ya, itu sebabnya aku membayar Peraturannya sederhana Keluarkan lawan kalian dari arena Dan kau akan menang Ronde pertama The Bowler lawan yang besar dan marah Hippo Dengar aku Hippo Kau mungkin besar Tapi kau tidak akan menang Bowler yang akan memenangkannya Di seluncuran tanah Hippo Marah Tidak dapat dipercaya hadirin sekalian Hippo menggoyang arenanya Bolder lah pemenangnya Bagaimana dengan Bolder? Dia pemenangnya? Entahlah Bumi bilang guruku harus mendengarkan Bumi Tapi dia hanya mendengarkan ototnya Bagaimana Saka? Pertarungan selanjutnya Bowler melawan orang negara api Dimohon berdiri untuk lagu kebangsaan negara api Raja api adalah junjunganku Kembali ke negara api saja Jangan Jangan Benar melemparkannya kekotoran ini Yahuuu Ayo Ayo Mata ular laba-laba Bisa aku minta air sekantung makanan dan makanan hangat? Kalau makanan hangat tidak bisa Tapi bisa kuberikan dua kantung makanan Hei Kau melempar telur pada kami orang asing? Tidak Kau lihat siapa yang melemparnya? Tidak Kau tidak bisa bicara yang lain selain tidak Telur itu pasti berasal dari sesuatu Mungkin ayam yang mengeluarkannya Terima kasih atas sumbangannya Pasukan kami sangat menghargai dukunganmu Sebaiknya kau meninggalkan kota ini Membunuh orang yang tinggal disini lebih mudah dari yang kau bisa orang asing Percayalah padaku Prajurit-prajurit itu harusnya melindungi kami dari tentera api Tapi mereka hanya sekelompok orang jahat Terima kasih tidak mengadukanku Kau akan kubawa ke rumahku dan kuberi makanan Ayo aku berhutang padamu Tidak ada yang bisa menyelinap dari kami Benarkah? Kau teman Li Dia membelaku dari prajurit itu Tapi sayang sekali mereka mengambil uangnya Apa pria ini punya nama? Aku Dia tidak perlu mengatakan namanya jika dia tidak mau Sila Siapapun yang berani melawan prajurit-prajurit itu sendiri selalu diterima disini Memalukan orang-orang itu memakai seragam kerajaan bumi Prajurit yang asli pergi berperang Seperti kakak-kakak Li, Shinsu Makanan sebentar lagi siap Kamu tinggal? Aku tidak bisa Aku harus terus berjalan Gonzu memerlukan bantuanmu di kandang Kerjakanlah dulu, baru pergi Sepertinya kau tidak berasal dari sini Lalu kau dari mana? Dari tempat yang jauh Oh Kau mau ke mana? Li, sudahlah Berhenti bertanya tentang hal pribadi pada pria ini Iya Kenapa kau bisa terluka? Tidak baik mengganggu orang dengan hal yang tidak ingin mereka bicarakan Masa lalu itu urusan pribadi Pasti pemiliknya ganti sejak terakhir aku kesini Tolong satu mangga Menurutku tidak ada salahnya Kalau kita membeli minuman itu sambil merencanakan strategi kita Permisi Jangan khawatir, aku mudah dibersihkan Oh, kau relik yang hidup Terima kasih, cuma mencoba Pengelana udara Tepat di depanku Profesor Zhang, Kepala Antropologi Universitas Pesingseng Katakan Kau berasal dari kuil udara yang mana? Kuil selatan Oh hebat Sekarang katakan, apa hasil pertanian yang utama dari masyarakatnya? Eh, nanas dan produk lainnya Oh, sangat luar biasa Itu bagus untuk dicatat Jadi Profesor, apa Anda orang yang selalu berkelana? Apa kau punya peta lebih? Punya kami agak sedikit rusak Tentu saja Apa? Tidak ada negara api? Apa orang tidak boleh memiliki peta yang benar untuk tempat itu? Kau melakukan banyak perjalanan di gurun Aku harus bilang itu benar Aku menemukan peradaban yang hilang di kerajaan bumi Tapi kebetulan aku menemukan sebuah permata Perpustakaan Wan Sitong Maksudmu kau berjalan di gurun bertahun-tahun Hanya untuk menemukan perpustakaan orang lain? Perpustakaan ini lebih berharga dari emas Gadis muda Di dalamnya terdapat banyak sekali ilmu pengetahuan Dan ilmu pengetahuan tidak ternilai Hmm, kedengarannya menyenangkan Oh, benar Sesuai legenda, ini dibangun oleh hantu Wan Sitong Seorang guru ilmu pengetahuan yang hebat dengan bantuan para asisten serigalanya Oh, rupanya hantu ini punya asisten juga ya? Maksudnya mereka terlihat mirip dengan serigala asli, Saka Kalian berdua benar Mereka makhluk-makhluk kecil Wan Sitong dan para pencari ilmu pengetahuan Mengumpulkan buku dari seluruh dunia Dan meletakkannya di perpustakaan untuk dibaca Jadi kita akan menjadi lebih baik Jika tempat ini punya banyak buku Menurutmu ada buku tentang negara api tidak? Seperti sebuah peta mungkin? Aku tidak tahu, tapi jika benar ada Dia pasti di perpustakaan Wan Sitong ini Hmm, jadi begitu? Eng, kurasa sekarang giliranku Aku ingin menghabiskan liburanku di perpustakaan Hei, bagaimana denganku? Kapan aku dapat kesempatan? Kau harus bekerja lebih lama sebelum waktu liburanmu itu tiba Tentu saja untuk menemukannya Aku melakukan perjalanan di gurun beberapa kali Dan setiap kali aku hampir mati Aku khawatir gurun itu mustahil untuk diseberangi Profesor, apa kau ingin melihat bison terbang kami? Bison terbang? Kau benar-benar memilikinya? Awas semuanya! Jauhi bison itu! Terima kasih telah menonton!